Beralih ke informasi berikutnya, Saudara Kementerian Agama minta para jemaah calon haji yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental karena haji adalah perjalanan yang memerlukan kekuatan fisik. Beberapa bulan menjelang pelaksanaan ibadah haji, para jemaah calon haji diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik secara fisik maupun mental. Direktur Bina Haji Kementerian Agama Hoi Riji menjelaskan, ibadah haji bukan semata-mata, ibadah murni, namun merupakan perjalanan fisik yang harus dilalui oleh setiap jemaah. Oleh karenanya, para jemaah calon haji diharapkan menyiapkan fisik dengan sebaik-baiknya. Hoi Riji menegaskan, dengan memiliki fisik yang prima, maka para jemaah akan menguasai makna haji, filosofi, serta sejarah haji, dan tidak hanya sekedar menghapal doa-doa saja. Doa merupakan hal yang penting bagi jemaah, namun dengan memahami makna dari rukun-rukun haji, seperti tawaf dan sai, maka ibadah haji akan lebih sempurna. Untuk jemaah, tentu saya berharap jemaah ini mempersiapkan dirinya, baik lahir maupun batin. Kenapa? Haji ini perjalanan fisik, bukan perjalanan ibadah murni. Ibadah itu bagian dari prosesi pelaksanaan haji itu sendiri, tetapi jauh lebih penting dia menjaga fisiknya. Itu yang pertama. Ketika fisiknya prima, dia harus menguasai apa itu makna haji, apa itu filosofi haji, apa itu sejarah haji. Bukan dia menghapal doa yang segitu besar banyaknya. Direktur Bina Haji Hoi Riji menjelaskan, apapun kondisi jemaah harus diakomodir oleh para petugas haji, sepanjang sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah melalui kementerian agama. Hoi Riji menghimbau jemaah untuk rutin berolahraga dan sering melakukan check-up kesehatan di puskesmas untuk menjaga agar fisik mereka selalu prima.